Lembaga Survei Indonesia atau LSI menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan institusi yang paling dipercayai oleh masyarakat. Hal tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan LSI, ihwal efek kinerja pemberantasan korupsi dengan terpilihnya Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2019. Jika Presiden salah langkah dalam mengambil kebijakan terkait dengan siapa sebuluh nama yang akan dikirim ke DPR berdasarkan masukan dari pansel, misalnya muncul nama-nama yang dianggap memiliki rekam cicat yang buruk, dianggap punya integritas yang bermasalah, maka itu implikasi lanjutnya adalah legitimasi politik Presiden Jokowi. Karena approval ratingnya sangat mungkin akan terdegregasi. Kalau misalnya Pak Jokowi memenuhi ekspektasi publik dan kemudian mengirim nama-nama pimpinan KPK yang sesuai dengan harapan masyarakat secara keseluruhan, maka implikasi berikutnya tentu approval ratingnya akan tetap tinggi. Jadi begitu kira-kira inti dari survei yang kita rilis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.